Ibu ingin jadi perempuan soliha? Baik, apa ciri perempuan soliha itu? Di Quran cuma dua Quran surah keempat ayat 34 Fassaliha tu Perempuan yang soliha itu satu Konitatun Konitat Konita itu taat pada Allah Dengan cara menaati suami pada yang baik-baik Jadi kalau suami ibu mengatakan pada yang baik-baik Cepat taati ibu, surga ibu ada di situ Mah berhijab dia, insyaAllah Malam tahajud dia, siap insyaAllah Keta'lim dia, insyaAllah Bagi ibu katakan demikian, lihat hadithnya Lihat kalimatnya MasyaAllah, ini indah sekali Iza salatil mar'atus salataha Jika seorang perempuan, istri Cukup salat fardu saja Tidak pernah salat sunnah selama hidupnya Wasamad samaha Dan puasa fardu ramadhan saja Tidak pernah puasa sunnah selama hidupnya Kemudian menjaga kehormatan dirinya Tidak pernah selingkuh dalam hidupnya Dan menaati suaminya pada yang baik-baik saja Akan dikatakan pada perempuan Seperti di hari kiamat Silahkan masuk ke surga Dari pintu mana saja yang engkau kandaki Laki-laki tidak bisa, susah Mau masuk pintu puasa arwayan? Puasa dulu Ada pintu tahajud Ada pintu sedakah Perempuan yang menaati suaminya pada yang baik-baik Kata Allah MasyaAllah Ingatnya pada yang baik-baik Kalau suami minta pada yang tidak baik Ibu boleh menjawab Atau menolak dengan cara yang halus Mah Papa ada family gathering nih Di perusahaan Tolong buka hijabnya ya Cuman 30 menit Ibu boleh tolak dengan cara yang halus Pak Selama 30 tahun ini Ibu ndak yang almarhumah itu selalu berwasian Supaya dijaga Sampai hari ini Saya tidak tahu nanti apa yang harus saya katakan pada mama Kalau saya meninggal nanti Apa jawabannya? Mohon dipahami pak Dengan jawaban yang lembut Dengan itu ada kelembutan Oh mungkin ya sudah mah Pakai aja Mungkin-mungkinan jadi hidayah bagi yang lain Dengan cara yang lembut Jangan langsung naik dulu Mah Lepas hijabnya ada pertemuan Apa? Nanti belum apa-apa sudah naik gitu kan Jadi rame Ini yang kadang-kadang suka beda-beda nih Awas bu, hati-hati Suami kan pemimpin ya Apa sifat pemimpin yang paling dominan? Sifat pemimpin yang paling dominan apa? Egois apa lagi? Yang jawab laki-laki semua nih Egois Sifat pemimpin yang paling dominan itu Tidak mau dipimpin Tidak menerima saran Hanya menerima masukan Begitu anda ngasih saran Itu akan naik satu dengan yang lainnya Maka ciri yang pertama tadi Yang kedua Dia menjaga nama baik suami ya Pelan-pelan Lihat sini Dia menjaga nama baik suami ya Rumah tangganya Khususnya ketika tidak sedang bersamanya Jadi kalau ada air rumah tangga terbuka keluar Itu yang salah bukan yang menyebarkan Yang salah orang rumah Kata Allah Bima hafizallah Kami sudah jaga Kenapa kamu buka? Jadi selama tidak dibuka Itu akan terjaga Nah sekarang Pak Ibu tantangannya banyak sekali Tidak ada orang pun bisa terbuka Kadang bikin status Hanya karena masalah yang kecil Tiba-tiba nulis Tidak nyangka ya Nyangka tuh Ketika anda bilang Tidak nyangka ya Itu sedang nyangka gitu Hati-hati Karena itu teman-teman Apapun yang terjadi Kata Quran Langsung komunikasikan dengan baik Jalin yang terbaik Dan yang paling indah begini Yang paling indah Kata Allah di Quran 30 ayat 21 tadi Yang kita bacakan di awal Wamin ayatihi ankhalaqolakum Min anfusikum az-wajah Kami ciptakan Kami jadikan tanda-tanda Untuk mendekat kepada kami Dari dua sisi yang berbeda Jadi mohon maaf Suami istri itu Kata Al-Quran Mesti menyadari Ketika mereka bersatu Mereka membawa Kepribadian yang mungkin berbeda Latar belakang yang beda Tidak bisa disatukan Harus sama satu dengan yang lainnya Jadi ada proses yang dialami disitu Karena menyatukan dua yang berbeda Pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian Karena itu yang paling indah apa Diterangkan di Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 187 Kalau ingin indah itu diterapkan Kata Quran jadi seperti pakaian Apa fungsi pakaian Satu Menutup aurat Aurat itu kan yang tidak boleh terbuka kan Kita tutup Makanya kalau ada sesuatu terbuka Dari pasangan yang tidak disukai Cepat tutup Bukan diungkit Kamu kok begini Dulu waktu belum menikah Tidak begitu Tidak seperti itu Jadi begitu muncul sesuatu Tutup selesai Tidak usah diungkit Sudah selesai Apa fungsi yang kedua Menampilkan keindahan Jadi setiap ada persoalan di rumah Jangan tampil keluar itu terbawa-bawa Tenang aja nyaman Jalan Hadirkan keindahan Tutupi dengan kebaikan-kebaikan Dan itu hanya bisa dihasilkan Dengan mawadah dan rahmat Mawadah itu cinta kasih Yang lahir lewat perhatian-perhatian material Fisik Ibu kan dulu lihat suami juga begitu Seperti bapak lihat fisik ibu kan Pertama kali melihat Cantiknya Anggunnya Parasnya Eloknya Seperti ibu juga melihat Gantengnya Masya Allah Tegapnya Kumisnya Dompetnya Sama-sama Itu mawadah Itu mawadah Nah cinta itu Jangan bertahan saat sebelum menikah Begitu menikah Hidupkan lagi itu Tidak salah pak Bu Ya bapak misalnya Ada promosi jabatan Begitu pulang ke rumah Ibu yang masakin Masakan kesukaannya Bapak yang bawa bunga sedikit Mama Masya Allah Kasihkan Memang cuma bunga satu Itu pun metik lagi Hasil isinya di luar Misalnya kalaupun disampaikan Tapi ada keindahan disitu Tapi maaf Mawadah itu Satu saat akan sirna Bahkan badan yang tegap Tiba-tiba jadi layu Dan sebagainya Ya Dompet yang tebal Tiba-tiba jadi Tipis dan sebagainya Kalau cinta hanya ditopang Lewat mawadah saja Itu tidak akan abadi Begitu hilang Salah satu sifatnya Pindah ke lain hati Karena itu Lakukan dengan rahmah Rahmah itu Maaf Sifat kasih yang dalam Yang lahir dari dalam hati Yang paling Dari lubuk hati yang paling dalam Makanya perempuan disebut dengan Rahim Punya rahim dalam dirinya Rahim itu Kenapa disebut dengan rahim Karena mampu memberikan Kasih sayang pada Apa yang ada di dalam dirinya Dan sanggup merasakan Penderitaan dalam Memberikan kasih sayang itu Mering kanan susah Kiri berat Kemudian tertelungkup Gak bisa dijaga Supaya yang di dalam itu Merasa nyaman Makanya kata para ulama Akhlak Kenapa bayi ketika Dilahirkan menangis Salah satu tinjauan Akhlaknya adalah Ya tersawuf ya Kata para ulama Karena dia takut Tidak mendapatkan Kasih sayang Seperti dalam rahim Bundanya Saking nyamannya di dalamnya Makanya diberikan rahmah Perhatikan Berikan kasih sayang di dalam Maaf Saya akhiri Ibu misalnya Masakan-masakan Masakan kesukaan Atur menunya 8 jam Begitu jadi Diberikan pada suami Anda jalan pak Di tengah jalan Ada orang minta-minta pak Tiga hari belum makan pak Tiga hari fisiknya sudah lemah Anda berikan tidak makanannya Bisa dibagi Tapi rahmah tidak Begitu ibu titipkan Nilai cinta di dalamnya Masya Allah Begitu jalan pak Di SMS Hati-hati di jalan ya Mudah-mudahan Rida Allah Selalu menaungi langkah kaki papa Ingat Kami di rumah selalu Bersamamu dalam cinta Dalam suka Dalam duka Dan dalam rahmat Dan doa kepada Allah Semoga papa sehat Pulang sampai kembali Wah itu menjaga Betul bu Sampai pulang lagi Begitu melihat di kantor Ada godaan-godaan Belum tentu Kamu seperti istri saya Kalau masuk angin Bisa dikerokin Ada doa-doa Itu semuanya hadir Itu rahmat Saya tutup Kami punya Kawan Dulu Menyampaikan informasi Ada kisah Satu keluarga Itu luar biasa Saleh Ini bukan ngarang Ini asli Tinggalnya di Karawang Di suaminya Saleh Istrinya Salehah Punya anak Dua Pada saat itu Kedar Allah Mereka mentarbiah Keluarganya dengan baik Dekat dengan Allah Dan tuntunan Rasulnya Satu kali Suaminya pulang Dalam keadaan lapar Capek Lelah Begitu pulang Istrinya masih dalam keadaan masak Ditinggal sebentar Dijemput di ruangan depan Setelah dicium tangannya Kata suaminya Tolong buatkan untuk pengganjal dulu Masya Allah Maka istrinya langsung ke dapur Buatkan mie Bu Buatkan mie Suaminya duduk Allahu Akbar Ketika mulai dibuatkan mie itu Teman-teman sekalian Dibuat Tanpa sadar Karena sibuk Fikiran kemana-mana Garam yang untuk sayur itu Ketuangkan ke mie Garam Satu sendok begini Dituangkan ke mie Diputar begini Sudah selesai Perasaan bahagia Ingin memberikan sesuatu Pada suaminya Kemudian dihadirkan Pak silahkan Nikmati dulu Masya Allah Antum dalam keadaan capek Lapar Diberikan mie Plus satu sendok garam Baik Suapan pertama Kalau anda dalam posisi suami Yang dibaksudkan Apa yang disampaikan Kira-kira Perhatikan Rahmah ketika ditampilkan Tarbiah ini hadir Dalam kehidupan rumah tangga Salah satu rumus di Quran Tentang rahmat ini Ada di Quran Surah ke-91 Ayat 7 sampai dengan 10 Rumus gampangnya begini Rumus gampangnya Dalam diri kita ini Ada dua kecenderungan Sifat baik Sifat buruk Sifat baik disebut taqwa Sifat buruk disebut fujur Selalu ada lawan Sabar Lawannya marah Jujur Lawannya bohong Tawadu lawannya sombong Rumusnya di Quran Kalau anda ingin bahagia Ketika mendapatkan Sifat-sifat yang jelek Sifat jelek ini Diciptakan Bukan untuk membuat kita jelek Tapi untuk melatih Yang baik-baik Supaya muncul Rumus cepatnya Cepat cari lawannya Cari lawannya Misal Saat suami dititipkan Marah oleh Allah Dititipkan Kemudian marah kepada ibu Sifat marah ini Dititipkan kepada suami Bukan ingin menjadikan Suami pemarah bu Tapi ingin melatih Kesabaran dari ibu Supaya muncul Jadi begitu ibu mendapatkan Suami marah Itu tandanya Kesabaran ibu sedang dilatih Ini berbahagialah Kalau suami sedang marah-marah Ada latihan disitu Sama Pak Jadi begitu ibu Bapak melihat Misalnya istri cemberut Cepat cari lawannya Cemberut apa lawannya? Senyum Jadi begitu lihat istrinya cemberut Itu artinya Senyum anda diminta oleh Allah Ma Kayaknya kenal Itu selesai Jangan kebalik Itu senyum anda nanya Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Makan nyambung Sekarang Laki-laki ini Suami ini Masya Allah Diberikan mie Dengan garam Satu sendok Yang sudah terasa Garam apa rasanya? Apa lawan dari asin? Perhatikan Maka lahirlah Kalimat-kalimat yang manis Dilisannya Ini nyata Makan Ya Pak Sini sayang Masya Allah Sayang Anak dua Datang Begitu sudah datang Belum selesai Kata suaminya Lama rasanya kita tidak makan berdua Sini Betul Pak Sampingin Dibukakan Ibu bagaimana perasaan Seorang suami menawarkan Lama rasanya tidak makan berdua Bagaimana itu perasaan jiwanya? Masya Allah Begitu selesai Belum sampai situ Dahsyat kalimat ketiga Sini Papa suapin Ketiga ini nyata loh Begitu disuapi Sadar istrinya ada yang salah Disini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Begitu mengaku salah Bukan ketawa Tapi langsung terjatuh Menangis Beliau dicium kaki suaminya Maafkan saya pakai Saya tidak sengaja Suaminya merespon lagi Jangan begitu Bapak kan cuman bilang Lama rasanya kita tidak makan berdua Dia angkat istrinya Masya Allah Apa yang terjadi disitu? Karena masalah garam asin Tiba-tiba banyak yang manis yang muncul Laparnya hilang Cintanya bersemi Masak bersama di dapur Jadi masalah kecil itu Kalau semua terbihan yang bagus Terjalin hubungan dengan Allah Gampang Memang gampang mengatakannya Tapi prakteknya juga tidak mudah Ustadz juga sama Begitu sama aja Makanya jarang ada Ustadz ceramah Bawa istrinya Tapi insya Allah Istiq kami menonton Baik Teman-teman saya kira itu Yang bisa kami sampaikan Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Kalau sudah dirasakan Maaf saya tanyakan Jelas Surayanya? Jelas ya? Paham? Baik Kalau sudah jelas dan dipahami Saya bacakan Ketentuan Qur'annya Di surah surah Al-Ma'idah Ayat 100-101 itu Hei orang-orang yang masih merasa Punya iman dalam jiwanya Jika persoalan sudah jelas disampaikan Dipahami Maka jangan banyak dipertanyakan lagi Khawatir banyaknya pertanyaan itu Menjadikan yang sudah jelas Menjadi semakin tidak jelas nantinya Jelas Surayanya? Ada pertanyaan? Tidak ya cukup ya? Baik Teman-teman sekalian Itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih atas segala perhatiannya Kita insya Allah berjumpa Dalam kesempatan yang lain Bila ada benar itu Dari Allah dan Rasulnya Kalau ada kekurangan Atau kesalahan dari kami Itu mutak kesalahan saya Mohon dimaafkan Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa membimbing kita semua Dalam kebaikan Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh